Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys sebentar lagi kita akan Masuki bulan puasa Dan setelah puasa usai nanti kita akan Menjumpai libur lebaran yang cukup panjang Dan pasti kalian akan Melakukan mudik Nah buat kalian yang mudik apakah sudah menyiapkan Kedaraan kalian service misalnya Lalu kapan waktu yang tepat Untuk service nah berikut ini kami Memiliki saran sama Tips untuk kalian semoga bisa Menjadi pertimbangan kapan waktunya Melakukan service Berikut ini tipsnya dari Mutomo Channel Kapan kamu harus Melakukan service untuk mudik lebaran Waktu yang tepat kamu melakukan Service mudik lebaran Paling tepat adalah satu minggu sebelum Puasa dan atau Satu minggu awal puasa Kenapa demikian Berikut adalah tiga alasan kami Yang mungkin akan menjadi referensi Kamu Yang pertama Mengapa kamu harus service lebih awal adalah Alasannya sangat mainstream Yaitu Antrian Mengapa? Karena orang selalu beranggapan Bahwa Service sebaiknya nanti saja Menjelang lebaran Supaya mobilnya fresh setelah service dari bengkel Dan langsung siap untuk touring Anggapan ini memang benar Namun tidak mutlak Tapi Apakah pikiran ini hanya kamu saja? Tentu tidak Mereka semua berpikir sama Dan hasilnya Dealer Sepi Andrian Inilah kesempatan kamu Interval service mobil zaman now Antara 10.000 km Atau 6 bulan Namun beberapa juga Ada yang berbeda Apakah dalam sebulan kedepan Kamu akan menembus 10.000 km? Wow Mungkin bisa jadi Jika kamu adalah Tim yang sedang melakukan Misi Sexy Killer 2 Mungkin dalam waktu Satu bulan kedepan Kamu hanya menghabiskan Rata-rata 2.000 km Dan artinya Mobil kamu masih sangat layak Untuk melakukan Perjalanan jauh Dan jangan lupa Lakukan booking service Terlebih dahulu Ke bengkel Langganan kamu Yang kedua Dana Dana selalu menjadikan Alasan kedua Untuk melakukan service Lebih awal Karena THR Belum terlihat Di ufuk barat Memang berat Jika membicarakan dana Namun apakah Kamu pernah berpikir Bahwa Kamu melakukan service Lebih awal Ataupun mendekati lebaran Dana yang akan Kamu habiskan Tetaplah sama Dan endingnya Setelah lebaran Dana disyaku kamu Akan tetap sama bukan? Sebelum THR tiba Dana memang minim Kamu melakukan service Dan mungkin Kuasanya bisa jadi Lebih fokus loh Dan setelah THR tiba Dana sudah bertambah Dan alokasi service Sudah keluar kemarin Jadi tidak ada perubahan Bukan? Nah ini juga akan Membantu kamu Di saat urgent Ternyata dalam service Kamu ditemukan Urgency yang harus Dikerjakan Namun dana kamu Tidak mencukupi Kamu masih ada waktu Untuk mengumpulkan dana Untuk melakukan Perbaikan lanjutan Yang ketiga Spare part Ini adalah alasan kami Yang terakhir Mengapa? Melakukan service Lebih awal Kamu akan terhindar Dari kehabisan Stock spare part Di bengkel langgaran kamu Untuk mobil yang usianya Masih 2-3 tahun Mungkin anda bisa tenang Namun bagaimana Jika mobil kamu Sudah termasuk Mobil 2 Dan mobil kamu Termasuk mobil yang langka Atau tidak umum Di pasaran Ini akan sangat Menyulitkan kamu Saat melakukan service Mendekati mudik lebaran Jika saat service Ditemukan part Yang harus diganti Dan tidak ada di stock Apa yang terjadi? Maka bengkel harus melakukan Pemesanan Apakah pesanan di waktu Krusel itu bisa cepat? Saya rasa tidak Karena mereka akan terkendala Libur lebaran Dan jasa ekspedisi pun Ikut libur Toko online aja libur loh Dan kondisi ini akan Meruhikan kamu Dan semua rencana bahagia kamu Akan Ya semoga tidak terjadi Jadi itu tadi 3 alasan Mengapa kamu harus Service jauh hari Sebelum mudik lebaran Semoga bisa bermanfaat Dan menjadi pertimbangan kamu Nah tadi itu adalah Tips dan saran Dari Motomo Channel Semoga buat kalian Bermanfaat Jikapun Menurut kalian Ada beda pandangan Kalian komen aja di bawah Dan Sebutkan alasannya apa Supaya menjadi pertimbangan Teman-teman yang lain juga Yang mau mudik lebaran Oke Kita saling bermanfaat aja Kita aja dari Motomo Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh